Menjelang datangnya tahun baru Tiongkok, Imlek, Matos mulai bersolek, Selasa, 25 Januari 2022. Bagian depan pusat perbelanjaan di Jalan Veteran ini dihias bunga sakura serta puluhan lampion berwarna merah, serta pernik Imlek lainnya. Sebuah patung macan yang merupakan simbol tahun macan air dipajang di depan pintu masuk utama. Untuk tahun ini persiapan acara Imlek untuk menyambut tahun baru Imlek ya, Janis New Year, Matos mengusung tema secara nasional ya di Lipo Mall itu Blooming Happiness. Dan dimana acara ini nanti tidak seperti biasanya, seperti tahun-tahun sebelum pandemi kan kita udah bikin karnaval, bikin acara yang begitu megah ya di luar dan di dalam dengan penonton yang begitu rame. Di masa pandemi ini tentunya kita ada pembatasan. Tetap kita tengah rai dengan, barong saya ada ya nanti dimulai tanggal 1 ya, itu aktivitinya cuma tenen, road to tenen ya, road to tenen. Jadi dimana tenen-tenen ini akan memasang angpau ya, angpau disitu yang isinya nanti uang ya untuk lagi angpau disitu ya. Itu yang akan diambil oleh barong saya, kemudian ada mini atraksi dari 2 sampai 3 barong saya dimana tidak pakai alat ya karena kita meminimise untuk kerumunan ini hanya sebuah hiburan yang mungkin cuma 15 menit aja. Itu dan nanti juga akan ada atraksi yang outdoor itu di P11, itu sampai jam sekitar, jam setengah tigaan di sana. Jadi kita acara mulai jam 11 ya. Kalau konsep? Kalau konsep biasa mempleknya sendiri gimana? Ya kalau natal ini juga dengan tema yang kita angkat warnanya agak magenta ya, gak terlalu banyak dominan merah. Karena memang ini konsep yang memang yang dibawa oleh dipongol ke seluruh Indonesia dengan sesuatu yang semuanya. Yang jelas bunga sakura tetap, lampion tetap, kemudian ada sio yang mungkin muncul ya, disitu kalau gak salah sio mancan ya, mancan air, kalau gak salah ya. Itu semua ada warnanya di perayaan ini. Karena perayaan ini kita buat sebuah media supaya mungkin masyarakat bisa datang ke sini bisa memfoto, bisa menikmati keindahan generasi yang juga kita buat.